Kenapa? Karena masalah pernikahan, masalah farchi, itu hukum asalnya adalah gak boleh. Kecuali apabila ada dalil yang membolehkan. Al-aslu fil abda'at tahrim, kata para ulama. Hukum asal dalam masalah farchi itu adalah hal. Podcast Surabaya Mengaji Para pemirsa sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Yang mana di podcast ini kita membahas seperti biasanya, seperti episode-episode sebelumnya, kita membahas berkaitan dengan seputar topik menarik yang dibahas dari segi syariat dan dibahas dari dalil-dalil syari'i. Dan di episode kali ini kita kedadangan guru kita, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Sidawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz ya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tapi mirsa sekalian, di episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan tema polemik pernikahan beda agama. Nah ini mungkin banyak terjadi di luar sana, pernikahan beda agama mungkin baik dari segi orang umum maupun dari publik figur, yang mana mereka menikah namun antara suami dan istri beda agama. Seperti itu Ustadz. Nah sebenarnya dari segi syariat ini kita langsung to the point aja Ustadz. Dari segi syariat ini apakah dibolehkan Ustadz menikah beda agama ini Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ta'illabillah amma ba'du. Ya, nikah beda agama ini sebenarnya masalah yang sudah final sebenarnya. Masalah yang sudah jelas dalam agama kita, dalil-dalilnya Quran, hadis, bahkan ini sudah menjadi ijma, kesepakatan para ulama. Hanya akhir-akhir ini ya, dipermasalahkan oleh sebagian kalangan, terutama orang-orang liberal dan sebagainya. Ya, mengatakan bahwa senyauh hukum nikah beda agama sudah tidak relevan lagi ya, dengan perkembangan zaman sekarang dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya masalah yang tadinya sebenarnya sudah jelas, masalah yang sudah final, nah sekarang sudah mulai rancu. Jadi nikah beda agama itu ya, mungkin perlu kita dudukkan permasalahannya terlebih dahulu. Nikah beda agama itu ada dua kemungkinan. Nikah beda agama artinya seorang laki-laki muslim nikah dengan wanita yang non muslim. Ya, sama yang kedua adalah wanita muslima nikah dengan lelaki non muslim. Nah, ini harus dipetakan terlebih dahulu. Kalau laki-laki muslim nikah dengan wanita non muslima, maka ini, kalau dia adalah wanita-wanita musyrik ya, seperti wanita Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, maka ini haram. Ya, dengan kesepakatan para ulama, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walatangkihul musyrikah, walatangkihul musyrikah. Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang musyrikah. Ya, wanita-wanita yang berbuat syrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau amatumu minatun khairu memusyrikati walau a'jabatkum. Budak wanita yang beriman itu lebih mulia, lebih baik daripada seorang wanita musyrikah. Ya, walaupun dia menawan kalian. Mungkin lebih cantik, lebih apa namanya, ya memiliki harta, nasab dan sebagainya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, wanita tersebut bukan muslimah, non-muslimah, tapi dia ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasroni. Kalau Yahudi dan Nasroni, ya, maka menikahinya itu boleh. Dengan syarat bahwa wanita tersebut, wanita yang dikenal dengan Afifah. Wanita yang menjaga diri, ya, tidak wanita-wanita yang nakal, ya, dalam tanda kutip, ya. Wanita-wanita yang, ya, perkaulannya bebas, rezina, dan lain sebagainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Ini pengecualian, ya, pengecualian. Yahudi dan Nasroni pengecualian. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat 5, itu dikecualikan. Yaitu kalau wanita tersebut ahlul kitab. Itu pun, itu pun, kalau kita bisa nikah dengan wanita muslimah yang lebih baik agamanya, tentu itu lebih baik. Jadi itu cuma bule, bukan dia anjurkan, gitu. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua ini yang menjadi polemik. Kalau ini gak ada masalah insya Allah, yang menjadi polemik itu adalah wanita muslimah. Nikah sama laki-laki non muslim. Baik dia non ahlul kitab, ataupun ahlul kitab. Yahudi, Nasroni, ya. Ataupun selain Yahudi dan Nasroni, ahlul kitab. Yahudah, Hindu, Kongucu, dan lain sebagainya. Atau mungkin bahkan ateis. Apakah diperbolehkan? Nah ini, para ulama sepakat. Bahwa nikah beda agama dalam artian seperti ini. Yaitu wanita muslimah nikah dengan laki yang non muslim haram. Ya, hukumnya haram dan tidak sah pernikahannya. Ya, ini sudah tegas dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Mumtahana, surat Al-Baqarah. Ya, jelas. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW. Ya, kata Nabi, Kita, yaitu umat Islam, boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Yahudi dan Nasroni. Tapi mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita muslimah kami. Dan ini juga sudah menjadi kesepakatan para ulama. Dan para ulama kalau sudah sepakat, Itu artinya, berarti pasti benar. Tidak mungkin sesat, tidak mungkin keliru. Tidak mungkin menyimpang. Ya, karena para ulama tidak mungkin sepakat di atas kedustaan. Ya, di atas kesesatan. La tajtami umati Allah walalah. Kata Nabi, tidak mungkin umatku ini bersatu di atas kesesatan. Para ulama sudah menukil adanya kesepakatan para ulama tentang haramnya nikah beda agama. Di antaranya adalah Imam Ibn Mundir, Imam Ibn Abdilbar, dan ulama-ulama yang lainnya. Kenapa? Karena masalah pernikahan, masalah farci, itu hukum asalnya adalah gak boleh. Kecuali apabila ada dalil yang membolehkan. Al aslu fil abda'at tahrim, kata para ulama, hukum asal dalam masalah farci itu adalah haram. Jadi kita gak boleh main-main, sembarangan menghalalkan saja, sembarangan membolehkan saja. Apalagi ini sudah ada dalil-dalilnya, Qurannya udah jelas, hadisnya udah jelas, bahkan sudah menjadi kesepakatan para ulama. Jangan dirubah-rubah lagi. Apalagi ini sudah difatwakan juga oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI. Dalam fatwanya, dengan tegas mengatakan nikah beda agama itu adalah haram dan tidak sah. Keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Dan ini benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sudah ada juga buku khusus yang membahas dalam masalah ini. Yaitu dulu anggota Majelis Ulama Indonesia, dan Imam Besar Masjid Siklam. Yaitu Qiyai Haji Mustafa Ali Ya'kub. Ya rahimahullah. Semoga Allah semuanya merahmatinya. Beliau menulis buku khusus tentang hukum nikah beda agama. Di situ ada penjelasannya secara detail tentang masalah ini. Jadi intinya, masalah nikah beda agama ini, yang menjadi polemik itu kan yang masalah kedua. Wanita muslimah nikah dengan lelaki yang non muslim. Ini sudah final, dalil-dalilnya sudah jelas. Bahwa itu hukumnya adalah haram dan tidak sah. Jadi sebagai seorang muslim dan muslimah, kita wajib taat kepada keputusan dan hukum Allah SWT. Jangan ngeyel, jangan memberontak ya terhadap keputusan Allah SWT dan Rasulnya. Ya tapi mungkin ada yang mengatakan, oh gak apa-apa. Anda tak coba untuk menikah beda agama. Insya Allah Anda bisa istiqomah dan berniat untuk mengubah pasangan Anda tersebut agar bisa masuk Islam. Nah ini gimana, Seth? Pertama, yang harus kita tanamkan pada diri kita, kalau Allah SWT sudah memutuskan suatu masalah. Ini boleh, ini gak boleh. Nah kewajiban kita itu adalah sami'na wa'atokna. Kita manut, nurut. Ya, sebagaimana kata Allah. Tidak boleh, tidak pantas bagi seorang mu'min laki-laki dan mu'min perempuan. Kalau Allah sudah ngasih keputusan A, terus dia punya pilihan yang lain. Artinya ketika Allah sudah bilang itu gak boleh, nikah beda agama. Berarti kita harus sami'na wa'atokna. Kita harus mendengar, kita harus taat, manut, nurut. Itulah makna kita sebagai seorang muslim. Muslim itu artinya orang yang tunduk gitu lah. Tapi kalau kita, wah saya akan begini, saya begini. Berarti Anda menyelisihi keputusan Allah SWT. Ada pun misalkan, oh saya akan nyoba, saya akan istiqomah. Pertama, siapa ingin jamin bahwa kita ini bisa istiqomah. Betapa banyak riset menunjukkan bahwasannya wanita-wanita muslimah. Setelah nikah dengan non-muslim, justru merekalah yang murtad. Yang muslimah ini ya? Iya. Ini tuh banyak kasusnya. Pertama mungkin laki-lakinya, awal pernikahannya mungkin, ya. Dia mungkin sahadat, dia ini. Setelah itu dibawa ke negara aslinya. Ini banyak nih mas, kasus-kasus. Boleh misalkan ke Indonesia. Dia mau nikah dengan wanita muslimah. Tapi kan, wah gak boleh nih. Akhirnya dia apa? Sahadat dulu. Terus dibawa ke sana. Sampai ke sana dia murtad. Dia nyuruh istrinya untuk keagamanya. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita? Laki-laki itu, dialah pemimpin dalam rumah tangga. Jadi pengaruhnya lebih besar. Pengaruh dia lebih besar. Ya, wanita saja sekarang ini punya pengaruh. Ya, tadi dalam pembahasan yang pertama. Itu pun para ulama mengatakan apa? Hendaknya wanita ahlul kitab itu hanya boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian mereka yang sampai menyuruh kita untuk murtad dan sebagainya. Ya, berarti sudah. Makanya walaupun boleh, tapi hindari. Sebaiknya dihindari. Karena bagaimanapun perempuan itu memiliki pengaruh. Apalagi laki-laki, gitu maksud saya. Apalagi laki-laki. Laki-laki memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena dia pemimpin. Dia pemimpin dalam rumah tangga. Dia akan nyuruh istrinya untuk murtad dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita gak tahu. Jangan mengorbankan agama kita. Mengorbankan akidah kita. Itu maksud saya. Yang kedua juga. Kalau memang kita senang sama dia. Tirulah umusulaim. Yaitu apa? Mendakwai dia terlebih dahulu. Setelah kan ada laki-laki nih. Dia non-muslim. Mau menikahi wanita muslimah. Coba dakwai dia dulu. Agar dia masuk Islam. Kalau memang dia masuk Islam. Dan betul-betul kuat Islamnya. Silahkan. Jadi jangan kemudian kita nikah dulu. Saya nanti mendakwai. Karena itu sesuatu yang meragukan. Belum pasti. Dalam ko'idah fikir dikatakan. Sesuatu yang yakin. Tidak dihilangkan dengan keraguan. Keraguan. Jadi intinya jangan bikin percobaan-percobaan. Dalam masalah agama. Ya. Tapi lakukan hal-hal yang bisa. Membuat kita itu istiqomah dalam agama. Ya. Termasuk dalam mencari teman. Teman hidup. Ya. Karena pengaruh teman itu luar biasa. Almar'u ala diniqolili. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Apalagi pasangan hidup. Maka kita harus cari yang baik agamanya. Ya. Intinya alasan itu alasan yang lemah. Yang tidak tepat ya. Karena tadi. Pertentangan dengan agama. Al-Quran dan sunnah kan sudah melarang. Ya. Kemudian yang kedua. Kita ini gak ngerti. Ya. Bagaimana hati kita nanti. Kan Allah yang membolak-balik hati. Ya. Jangan kemudian kita menyimpang. Sehingga Allah sesatkan kita. Hati-hati. Tadkala mereka menyimpang. Allah simpangkan sekalian. Hati mereka. Ya. Kemudian yang ketiga. Kalau memang kita ingin menikah dengan laki-laki tersebut. Contoh lah. Umus Sulaim. Ya itu dakwai dulu. Bukan. Bukan. Bukan nikah dulu. Bukan nikah dulu. Itu belum tentu. Dia kemudian nanti masuk Islam. Tapi dakwai dulu. Masuk. Agar dia masuk Islam terlebih dahulu. Baru setelah itu silahkan. Ya. Alhamdulillah. Islam mudah. Begitu. Nah mungkin bisa dipaparkan Ustaz. Terkait keutamaan menikah dengan sesama muslim. Atau memilih calon pasangan hidup ini muslim dan muslim. Ustaz. Ketimbang mereka atau di luar sana memilih yang non muslim Ustaz. Ya. Jadi menikah itu kan satu hal dasar yang harus ditanamkan sebagai seorang muslim dan muslimah. Terutama mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Jadikan pernikahan itu sebagai ibadah. Untuk menguatkan agama kita. Untuk menguatkan ibadah kita. Untuk supaya kita ini semakin dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus menjadi niat utama dalam pernikahan. Agar kita mencapai pada titik tersebut. Tujuan tersebut. Yaitu pernikahan kita adalah ibadah. Pernikahan kita bernilai pahala. Bagaimana caranya? Cari pasangan yang baik. Cari pasangan yang agamanya. Yang ahlaknya. Ibadahnya. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita. Baik laki-laki. Ketika mau mencari calon pasangan istri. Yang paling menjadi prioritas. Itu agama. Kata Nabi SAW. Tungkahul mar atulia arba. Wanita itu menikahi karena empat hal. Lijamaliha. Ada yang menikahi karena cantiknya. Ada yang menikahi karena limaliha. Hartanya. Ada yang menikahi karena walihasabiha. Nasabnya. Kehormatannya. Ada wali diniha. Karena agamanya. Terus apa saran Nabi? Fadfar bidatid din taribat yada. Pilihlah yang baik agamanya. Di saya kamu akan bahagia. Jadi kan orang macam-macam gitu. Niatnya nikah itu kan macam-macam. Ada yang. Wah ya calonnya ya. PNS. Mungkin cantik. Duitnya banyak. Warisannya banyak. Tapi Nabi SAW tidak menjadikan semua itu sebagai patokan. Ya. Tapi Nabi menyarankan kita kepada kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Yaitu agama. Carilah wanita yang baik agamanya. Ya ini agamanya baik. Badanya baik. Akhlaknya baik. Ini saya kamu akan bahagia. Kenapa? Karena kalau harta ya kecantikan itu sementara. Ya cantiknya sementara saja. Harta juga sementara. Ya. Tapi kalau agama, akhlak ini yang awet. Begitu juga perempuan. Wanita ketika mau memilih calon imam, calon suami. Disuruh oleh Nabi SAW yang menjadi patokan utama adalah agamanya, akhlaknya. Kata Nabi, Kalau datang kepada kalian, wahai orang tua. Karena kalau dalam Islam itu, ada laki-laki yang pengen sama perempuan. Ya pengen menikahi. Suruh datangnya itu ke orang tuanya. Bukan langsung nembak ke anaknya. Jadi datangnya ke orang tuanya. Yang kata Nabi, kalau datang kepada kalian, wahai para orang tua, seorang pemuda yang baik agamanya, yang baik ahlaknya. Ya ini yang menjadi patokan Nabi. Maka segera nikahkan putri kalian dengan. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Ya seperti sekarang inilah. Banyak kalau kita tunda-tunda pernikahan. Ya akhirnya banyak istilahnya apa? LKMD. Lamaran kari metengnya di sejarah. Bahaya. Iya kan? Nah sekarang ini. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada dia pemuda yang baik, agamanya baik, ahlaknya baik, segera nikahkan. Nah disitu Nabi SAW enggak mengatakan, kalau dia ganteng rupanya, kalau dia tebel dompetnya, kalau dia pekerjaannya mapan, kalau ijazahnya S1 atau S2 misalkan. Enggak. Nabi SAW mengatakan apa? Agamanya baik. Ya. Jadi tauhidnya baik, akidahnya baik, ibadahnya juga baik, terutama sholatnya, ahlaknya baik. Ini yang paling inti. Itu standar dari Nabi SAW. Karena ini yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan akidah nomor satu tentu adalah Islam. Bagaimana orang akan mendapatkan kebahagiaan dalam merupakan tangga, kalau visi-misinya saja sudah beda gitu. Visi-misinya saja sudah beda. Bahkan yang paling dasar. Kalau Islam sama non-muslim kan beda nanti. Ya visi-misinya sudah beda, sumber beragamanya beda, ya metode beragamanya berbeda. Nah ini nanti gak nyambung. Padahal istilahnya kalau ketika seorang itu mau menikah itu kan salah satunya ada kecocokan lebih dahulu. Visi-misinya ada kesamaan, kimestri yang sama dan sebagainya. Ya terakhir Ustadz, mungkin di luar sana sudah ada yang terlanjur menikah beda agama. Nah ini nasihatnya bagaimana Ustadz? Ya tadi ya kalau dia sudah mengerti tentang hukum Islam bahwasannya hukum nikah beda agama itu adalah haram dan tidak sah. Berarti itu zina. Waliyahdubillah. Itu zina anak-anaknya berarti hasil zina. Maka harus dibisah. Kalau mereka sudah ngerti tentang hukumnya. Tapi kalau memang mereka tidak mengerti ya berarti harus dikasih tahu terlebih dahulu. Ini tidak diperpulihkan dan sebagainya. Ya kalau memang mereka ada syubhat ya disampaikan ya tentang penjelasannya. Yang jelas nikah beda agama ini adalah haram dan secara hukum tidak sah. Ya tapi kalau yang sudah terlanjur tadi. Kalau dia sudah tahu hukumnya ya berarti harus dipisah tuh. Supaya tidak terus menerus dalam perzinaan. Karena kalau pernikahannya tidak sah. Apa kalau pernikahan tidak sah? Zina. Nah makanya ya. Tapi kalau memang dia tidak ngerti ya mungkin dia baru masuk Islam misalkan dia gak ngerti. Misalkan. Nah ini kalau memang tidak ngerti ya berarti dimaafkan. Cuma dia dikasih tahu tentang hukumnya dalam Islam seperti ini. Nah setelah dikasih tahu nah itu baru dia harus mengambil sikap. Ya tapi yang sebelum-sebelumnya kalau dia tidak mengerti ya dimaafkan ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa suatu kaum sampai dia ngerti terlebih dahulu. Ya dia ngerti terlebih dahulu. Diberi udur dia kalau memang tidak tahu. Tapi kalau sudah ngerti ya berarti itu zina dan harus pisah. Ya harus dipisah. Ya tadi jadi kalau dipisah maaf ya mungkin ada tambah. Kalau sudah dipisah. Tapi kalau kemudian dia masuk Islam maka nikah dari baru lagi. Ya harus akat lagi misalnya. Akat lagi ya. Kalau memang misalkan tadi wanita muslimah nikah sama non muslim. Kita katakan ini zina harus dipisah. Taip. Setelah dipisah ternyata yang laki-lakinya yaudah saya masuk Islam misalnya kan. Kalau dia masuk Islam berarti nikah dari baru lagi. Harus nikah dengan akat yang baru lagi. Taip. Sekarang saya terselah kelahir atas penyampaiannya. Demikian pemerintah sekalian berkaitan dengan tema episode kali ini. Berkaitan dengan polemik nikah beda agama. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz terkait hukumnya. Kemudian bagaimana keutamaan ketika kita menikahi seorang muslim atau muslimah. Dan solusi bagi yang mungkin para pendengar sekalian ada yang sudah terlanjur menikah beda agama. Maka mau tidak mau harus menjalankan solusi yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Demikian semoga bisa mengambil manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa himdika. Asyadu allailaha ila anta. Astagfiru kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.